Ini mau pamer motor baru, sombong amat Maaf, maksudnya apa ya mbak? Pamer dari mana ya? Ya ini, mentang-mentang motor baru langsung dibersihin depan rumah Padahal sama motornya jelek Gak usah julid ya, masa kami bersihin motor di kamar mandi? Eh, enak, apa ya mbak? Kami gak bermaksud pamer, tapi... Ya apa ya mau dipamerin juga? Motor burik kayak gini Palingan juga motor bekas, makanya mas Kalau miskin, gak usah-usah pamer beli motor Maaf-maaf nih mbak, saya beli motor karena buat kerja Sekarang saya ojol Ojol tau sekarang Kayak suami saya dong, diretur di perusahaan besar Saya kalau jadi mbak, udah saya cerein suami saya Hei, jaga ya mulutnya Saya kan ngomongin fakta, gak terima ya sama fakta yang pahit Oh, ngomongin soal fakta Faktanya mbak, biarpun suami saya ini ojol, tapi dia sehat Gak kayak suami mbak yang direktur itu Katanya masuk rumah sakit kena tipus Iya, benar Namanya juga pekerja keras Gak apa-apa kali, sesekali sakit Justru, kalau suami mbak sehat terus Tandanya dia pemalas Pemalas matamu? Suami mbak tuh yang cerita sama saya Kalau dia tuh stres gara-gara mbak, bukan gara-gara kerjaan Oh, pantesan kena tipus Ternyata, punya istri beban kok Hei, jaga ya mulut kalian Kalau suamiku udah keluar dari rumah sakit Dia pasti bakalan pamerin mobil barunya Gak cuma motor bekas kayak kalian Nih, liat nih Aku dapet panggilan dari rumah sakit Pasti suamiku udah sembuh Halo dokter, ada apa ya? Maaf bu, tapi suami anda gak bisa kami tolong Hmm, maksudnya? Maksudnya, suami anda meninggal Hah? Meninggal? Kerja keras, bekannya kaya Malah meninggal Sef, kurang meninggal kok diketawai Ya bayangin aja Suaminya pamer mobil di akhirat Gak kacau, ngel mobil di akhirat Nang lajar, berani-berani ya kalian? Ya gimana lagi ya? Menekan hidup sederhana, tapi sehat Daripada kerja keras, tapi sakit Terus meninggal Yoi Kamu nampusin aku? Mbak Gladys? Dia kan tetangga aku yang terkenal Alim Baru pulang mas? Iya nih bak Enak banget ya masnya kerja kantoran Sama aja bak, capeknya kayak kerjaan lain Udah, saya duluan ya Silahkan mas Aku kira dia cuma tetangga sebelah rumah yang sopanan Alim Tapi ternyata Cewek panggilan Aduh, saya jadi malu Karena ketahuan kerja kaya gini sama mas Gali Saya gak akan bilang sama siapa-siapa kok Kerjaan Mbak Gladys Cuman Kita gak nyangka aja ketemuin sama Mbak Gladys Makasih ya Aku juga gak nyangka Ternyata mas Gali suka pesen cewek Sebenernya sih Ini pengalaman pertama saya Awalnya saya cuma penasaran aja Soalnya selama ini jauh mlo Pesan gak ya? Pesan aja deh Masih ting-ting ternyata Bageladis sendiri Kenapa bisa kerja kayak gini? Kamu kan tau aku janda anak satu Dasar anak pembawa aib Pergi kamu dari rumah ini Saya hamil di luar nikah Jadi saya diusir dari rumah Halo sayang Aku hamil anak kamu Jangan hubungi gue lagi Urus aja anak lo sendiri Bapak dari anak saya juga gak mau tanggung jawab Gladys Besok Kamu gak usah titang kerja lagi ya Kenapa bos? Saya gak mau ada orang yang mikir Kalau saya tuh buruk Memperjakan kamu sambil bawa bayi Tapi bos Saya harus ditip anak saya kemana? Itu bukan urusan saya Besok kamu jangan kerja lagi ya Gak ada yang mau terima kerja orang seperti saya Saya kerja begini karena terpaksa Bukan karena suka Yang sabar ya mbak Semua pasti indah pada waktunya Makasih ya udah dengerin cerita aku Aku jadi lega Pekerjaan atau penampilan gak selalu mencerminkan yang sebenarnya Setiap orang punya cerita masing-masing Kita cuma perlu belajar tidak menghakimi Jadi service malam ini gimana? Gak jadi deh mbak Malu soalnya Paket Mainan dewasa GALI Kamu beli apa ini? Mampus Beberapa hari lalu Aku baru aja beranjak dewasa Selamat tulang tahun anak mama Nih mama masakin makanan kesukaan kamu Yes Udah bisa nonton video dewasa nih Kan udah dewasa Aku jadi penasaran Gimana rasanya Tunggu deh Tapi kata mama Karena Gali udah dewasa Mama harap Gali bisa lebih bijak lagi Jangan sampai rusak masa depan Apalagi rusak anak orang Jadi aku gimana? Apa ini? Mainan dewasa? Apa? Aku cobain aja Bisa-bisanya Yang nerima paket Mama mama Kamu ya Anak baru gede Udah berani beli mainan ginian Ampun mah Gali cuma penasaran aja Gimana rasanya? Daripada Gali ngerusak anak orang Karena penasaran Mami beli gituan Ya kan? Yaudah Mama ijinin Tapi lain kali Kalau ada apa-apa Ngomong dulu ya Biar mama bisa ngertiin keadaan kamu Makasih mama Emang ya Punya mama yang bisa nerima Dan ngobrol terbuka sama anak Itu enak banget Tapi jangan sering-sering ya Gak baik buat kesehatan Kalau menurut kalian gimana? Apa yang aku lakuin ini hal wajar Jawab di kolom komentar ya Ngapain dia nuang narah? Naser orang aneh Gue sendiri baru ketemu 2 minggu lalu Em bro Dengar-dengar Seru lo wafat ya Maksud lo apaan yang kulang kul? Daripada patah hati sama cewek Bending coba sama cowok Lu gila ya Gue ini masih lurus Sejak hari itu Dia sering setak gue Oh Madukun Saya udah nuangin darah ayam nih Terus saya harus ngapain Bagus Sekarang kamu ambil rambutnya Siap Mau ngapain dia? Sorry Maksud lo apa ya? Lo enggak Ah Rambut gue, gue dicabut Good night sayang Halo sayang Istriku Istriku Aku kangen banget sama kamu Sayang Kok kamu hidup lagi? Siapa bilang aku udah mati Bentar-bentar Astaga Cowok itu Kenapa di mata gue Persisal malu istri? Jangan-jangan Sorry Maksud lo apa ya? Lo enggak Rambut gue Dicabut Jangan-jangan Gue kena guna-guna Tunggu 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 Maksud lo Jangan-jangan Terima kasih.